Putri Indonesia bukan hanya sekedar sebuah gelar, tetapi juga merupakan simbol dari kecantikan, kecerdasan, dan keberanian perempuan Indonesia. Di balik setiap mahkota terdapat kisah inspiratif dan perjuangan yang luar biasa, seperti kisah dari Wilda Situngkir. Perjuangan Wilda menjadi putri Indonesia mewakili keberanian dan ketangguhan seluruh perempuan Indonesia di mata dunia. Selamat menikmati. Kau persembahkan seutunya. Kak Wilda, jadi gimana sih ceritanya awal Kak Wilda itu ikut putri Indonesia? Ya, jadi awalnya itu aku memang dari kecil udah sering nonton pemilihan putri Indonesia. sering ngelihat kayak, ih kok putri-putri ini cantik-cantik banget ya, tinggi-tinggi. Jadi dari situ terpintas bahwa one day aku harus besar nih sama seperti kakak-kakak putri Indonesia. Jadi memang dari kecil tuh udah punya mimpi besar, walaupun kalau kata orang di daerah tuh, kamu kan orang kecil, orang daerah, orang sederhana. Nggak mungkin lah mimpi kamu terlalu besar gitu. Jadi sempat kayak underestimate diri aku, yang dimana ngebuat aku justru jadi tertantang. Jadi dimulai dari masa kecil, tumbuh dewasa, ngelihat opportunity aku juga, puji Tuhan juga tinggi badan aku ngedukung, terus juga ada tim yang support sama keluarga juga bilang, ya kenapa enggak kamu coba gitu. Akhirnya dari situ, aku cobalah, pageant berawal dari model di Potianak, Kalimantan Barat kan. Jadi aku di Kalimantan Barat itu tinggal sama tante, sama paman aku, yang dimana ngebuat aku jadi pengen, aku pengen jadi Wilda yang berbeda dari sebelumnya gitu. Jadi dalam proses kakak ikut putri Indonesia, or on your journey, saat bermimpi dan berproses sebelum ikut putri Indonesia, banyak yang bilang ke kakak kayak nggak mungkin lah gitu. Betul, dari keluarga, teman, iya jadi kayak underestimate bahwa itu tadi kamu tuh cuman orang biasa, cuman orang kecil, orang sederhana yang nggak mungkin bisa mencapai mimpi sebesar itu. Apalagi putri Indonesia kan sosok putri role model dan ikonnya Indonesia gitu kan, pasti yang dicari yang punya kualitas yang bagus, punya pengalaman atau pendidikan latar belakang keluarga yang bagus juga. Jadi kayak sempet tertantang juga sih akunya. Aku mawar, seketika sibuk banget, seketika harus photoshoot, seketika harus manggung, seketika harus syuting, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari mustika ratu, brightening bengkoang series dengan bahan alami, bengkoang, licorice extract, niacinamide, dan vitamin C. Kini tampil lebih fresh. Dengan formula yang disempurnakan, teksturnya ringan, mudah meresap. Seketika cerah dan glowing sejak skincare-an pertama. Kulitku tampak cerah dan glowing seketika. Mustika ratu brightening bengkoang series. Seketika cerah dan glowing seketika jadi amazing. Bagaimana perasaan kamu? Emang kakak tipe yang kayak, aku gak mau dengar, aku tahu aku mau apa? Atau pernah gak masuk ke hati gitu kata-kata orang? Sebenarnya masuk ke hati pasti. Tapi justru aku jadiin motivasi. Yang dimana ngebuat aku, oh aku harus buktiin. Sebenarnya bukan buktiin untuk balas dendam omongan mereka. Tapi buktiin ke diri aku bahwa, ya Wilda kamu memang orang biasa, kamu orang sederhana. Tapi kamu harus bisa sama seperti orang lain. Bahwa kamu punya kesempatan yang sama, kamu punya mimpi yang sama seperti mereka. Jadi, dalam mindset aku adalah, terserah kamu dari latar belakang keluarga seperti apa. Terserah kamu dari latar belakang pendidikan yang seperti apa. As long as kamu punya keinginan, punya mimpi, go for it. Gitu. Tadi kan kakak udah cerita dikit tentang latar belakang dan juga your struggle gitu sebelum jadi Putri Indonesia. Mungkin bisa dijelasin perjuangan dan gimana sih cara Wilda yang dulu mengupgrade diri sehingga memantaskan diri menjadi seorang Putri Indonesia. Well, pastinya bukan it's not only about me. Aku punya tim yang luar biasa yuk. Aku yakin Ayo juga waktu Putri Indonesia pasti punya tim yang luar biasa. Jadi memang ada dari internal, dari eksternal juga. Selain aku mengupgrade diri aku dari mindset tadi itu, aku punya tim yang Wilda kamu pasti bisa, kamu kita lihat ada sesuatu dalam diri kamu. Jadi dari kata-kata itu yang membuat aku, oh yaudah orang lain aja percaya sama aku, kenapa aku nggak percaya sama diri aku. Jadi dimulai dari diri aku, dari tim aku, baru deh ke keluarga. Karena balik lagi kan support dan doa dari keluarga itu paling penting ya yuk. Jadi aku pelan-pelan melihat kesempatan ini dan ternyata Tuhan bukain jalan nih. Wilda memang cocok di Putri Indonesia. Just for your information, aku tuh pernah coba poluan 4 kali bertahun-tahun. Jadi setiap tahun aku coba sampai akhirnya batas usia aku habis. Umur berapa tuh? 22 tahun. Jadi aku coba dari 18, 19, 20, 21, 22 udah nggak bisa lagi, 22 ikut Putri Indonesia. Jadi itu emang bener-bener jalan Tuhan tuh ternyata lebih indah loh dari rencana kita. Rinding. Tapi aku penasaran kan tadi Kak Wilda cerita, you got redirected from your path gitu. Tadinya pengen jadi poluan terus dikasih jalan Tuhan ikut Putri Indonesia. Tapi misalnya kemarin Kak Wilda belum berjodoh di Putri Indonesia 2018. Menurut Kak Wilda, what will you be doing? Aku lah terbelakangnya, aku kan lagi kuliah waktu itu ya, S1 Pertanian. Aku ada rencana pengen kerja di perkebunan. Jadi karena aku punya relasi juga waktu magang di S1 di Kebun Pertanian Kelapa Sawit. Jadi sempat kayak di mention, nanti kalau udah selesai kuliah, boleh langsung kerja di sini ya gitu. Cuman pas aku semester 7, which is belum kelar kuliahnya, lagi skripsi, ikut Putri Indonesia. Jadi dengan waktu yang bersamaan, aku lagi nyusun skripsi, aku ikut Putri Indonesia. Waktunya kebagi. Tapi karena aku memang udah punya mimpi pengen jadi Putri Indonesia, aku fokus dan aku luangin semua waktu aku untuk Putri Indonesia. Jadi kuliahnya aku sempat pending satu tahun. Jadi kalau aku bisa summarize key takeaway-nya adalah saat mengikuti Putri Indonesia, ataupun saat kita mengejar mimpi kita, of course we need to have plans gitu. We have plan A, plan B, plan C, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita tahu apa yang kita paling mau, and we give it our best. Jadi nggak 30% di sini, 30% di sini, 30% di sini. Takutnya kebagi waktu, kebagi pikiran, kebagi hati tuh takutnya salah satunya malah nggak terjadi gitu. Nggak bisa sih kalau yang hati dibagi-bagi gitu. Jadi harus fokus satu gitu. Ini ngomongin Putri kan? Putri. Dalam segala hal kayaknya juga harus diterapkan. Aku catat. Oke. Mau ceritain nggak gimana sih perasaan dan how was the journey of karantina untuk seorang Putri Indonesia? Indonesia Kalimantan Barat. Wow. Jadi waktu tahun aku, itu Putri Indonesia Kalimantan diadain se-Kalimantan di Kalimantan Barat. Which is tuan rumahnya dari provinsi aku. Dari situ kita dipilih salah satu, setiap provinsi satu pemenang kan. Terus dikirim ke nasional. Jadi dari Kalimantan, se-Kalimantan aja tuh aku udah ngerasain kompetitifnya para putri itu seperti apa gitu. Karena setiap provinsi ada lima perwakilan. Artinya ada lima Kalimantan. Jadi ada dua puluh lima putri sebelum dikirim ke nasional. Oh udah ada regionalnya. Udah ada regionalnya gitu. Jadi dari situ aku udah belajar, oh ternyata karantina Putri Indonesia tuh seperti ini loh. Oh putri-putrinya tuh kualitasnya tuh seperti ini loh. Memang udah dipilih dari yang terbaik dari setiap provinsinya pastinya. Dari situ puji Tuhan kepilih Putri Indonesia Kalbar dikirimlah ke nasional. Nah lucunya yang di nasional ini justru aku, apa ya, aku lebih nervous justru waktu di Kalimantan. Kenapa? I don't know why, tapi ketika di nasional tuh lebih kayak, oh putri-putrinya tuh dari Sabang sampai Merauke tuh ramah-ramah. You know kayak baik-baik, welcome banget. Yang dimana aku tadinya pikir, karena aku dari daerah kan ke Jakarta aku pikir tuh kayak, apalagi Putri Deka itu kan paling banyak ya. Aku pikir mereka yang bakalan, you know kayak nge-underestimate Putri dari daerah gitu. Ternyata, ternyata enggak. Jadi putri-putri semua nge-treat sesama putrinya baik, ramah. Jadi yang dimana aku enjoy selama karantina, mulai dari pra-karantina, karantina bahkan sampai malam brand final, aku ngerasain kekeluargaan di situ. Apalagi aku dikeluarga kan nggak punya sister ya, aku punyanya dua saudara laki-laki. Jadi ketika jadi Putri Indonesia, ngerasa kayak, oh this is my new life gitu. Ini, this is my new family. This is what I really want in my life gitu. Aw, that's nice. Bener sih, jadi kayak, aku juga selalu ngingetin dari aku sendiri. Setiap saat waktu itu aku berkompetisi. So I don't focus too much on what I shouldn't. Aku selalu ngingetin dari aku sendiri, at the end of the day crown cuma tiga. Mungkin banget aku kalah gitu. Jadi, daripada aku spend all my energy and focusing on a crown yang aku pun nggak tahu sebenarnya crown itu nyari apa sih. Nyari apa sih? Atau nemploknya dimana? Nemploknya dimana? Jodohnya siapa? Bener-bener nggak ada yang tahu itu crown yang sakral itu maunya apa tahun ini. Jadi, lebih baik ya udah. I enjoy my time, give it my best, make new sisters, learn. Karena the opportunity to learn and that work is beyond amazing. Jadi, I'm glad, I'm glad we're on the same page. And kita bisa share ini ke teman-teman yang ingin ikut Putu Indonesia atau yang sedang menjalani proses. Sedang menjalani proses. Ingin menjadi putri. Ingin menjadi putri. Living, living the dream. The dream. Nah, ini tuh pertanyaan yang aku pengen banget sebenarnya denger jawabannya langsung dari Kak Wil. Dia udah lama banget. Karena I've known you. I think the whole Indonesia knows you. On that night where you answered the top three questions. And I think I speak for everyone that we shed little tears. Can you share with us what actually happened and what it means to you? Oke, jadi waktu itu pertanyaannya kan memang sangat sensitif buat aku pribadi tentang ibu. Yang dimana latar belakang aku sama ibu aku tuh kurang baik. Bukan kurang baik sih. Lebih ke, my mom left me since I was 8 years old. Jadi, I didn't feel any kasih sayang dari mama aku. Dan I didn't expect that the questions on top three. Ya kan? Jadi, yang dimana itu bener-bener sensitif banget kalau ditanyain tentang ibu. So, what I felt is sedih sih. Apa ya, my relationship with my mom was not really good because she left me. That's the first thing. The second one is like, I've never met him before. Like 11 years, 11 tahun aku tuh nggak pernah ketemu sama ibu aku. Jadi, kenapa harus pada saat final putri gitu loh. Top 3 lagi gitu. Kayak ditonton sama banyak orang. Ya. So, ya. Long story short. Aku memang jauh dari mamaku. Mungkin karena keputusan dia untuk minggalin aku dan abang sama adikku. Jadi, ya. I don't know. Itu keputusannya mama soalnya apa-apa sih. Tapi, how did you feel saat itu? And akhirnya gimana sih Kak Wilda? Apa sih yang Kak Wilda? How did you grow from that experience you think? Aku sih ngambil positifnya ya, Yu. Positifnya adalah aku jadi bisa lebih mandiri. Walaupun aku tidak ada dapat kasih sayang dari orang tua. Oh, sorry. Tapi aku beruntung, aku punya om sama santaku yang ngerawat aku, nyekolahin aku. Dan, beruntung setelah putri, aku justru punya opportunity untuk ketemu ibu aku. Untuk ngebuat orangtuaku bisa bareng lagi. Walaupun nggak untuk kembali, tapi bisa ngebuat kita berada di satu atap waktu itu. Jadi, ya. Jadi, kayak putri Indonesia nih kayak ngebuat aku tuh justru bukan untuk diri aku, tapi berkat buat keluarga aku. Oh, I'm sorry. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih. apa-apa yang kamu ingin berbagi, mungkin untuk teman-teman atau calon-calon putri yang mungkin ngerasa ada relate sama situasinya Kak Wilda dulu ataupun sekarang pastinya aku pengen sampaikan bahwa it doesn't matter where are you from gak peduli kamu dari latar belakang keluarga seperti apa, sesusah apa, sesruggle apa, your family dan gak peduli kamu dari latar belakang keluarga yang broken home atau enggak you just you just be you gitu maksudnya kita semua punya kesempatan yang sama karena aku pernah berada di posisi yang kayak kamu dari latar belakang keluarga yang cerai kecil kesempatan kamu untuk sukses aku pernah denger kalimat itu jadi kayak no it's not like that itu Tuhan tuh gak ngelihat kamu dari anak siapa Tuhan tuh gak ngelihat kamu dari keluarga seperti apa tapi just work for it gitu kalau kamu punya mimpi kejar mimpi kamu jangan hirauin apa kata orang dan jangan lupa kamu dari mana gitu jadi kalau kata tim aku dulu tetep injakin kaki kamu ke bumi artinya kamu harus sadar kamu tuh dari mana gitu terima kasih Kak Wilda untuk berbagi ini aku pikir semoga mesej ini bisa didengar teman-teman yang butuh ngedengar ini karena tentu saja kadang kita lahir di dunia ini atau kita ditempatkan Tuhan di situasi yang bikin kita bertanya-tanya kok kita gak seperti orang lain sih? kita di posisi yang gak menguntungkan gitu gitu tapi kemudian lagi jika aku memahami cerita kamu benar-benar dan aku harap aku bisa melakukannya aku pikir yang penting adalah bukan perkara-perkara yang kamu mencari tapi perkara-perkara yang kamu pilih dan kamu bekerja untuk diri sendiri gitu kayak menurut aku melihat Kak Wilda yang menjadi Kak Wilda yang sekarang yang tiap harinya setiap aku lihatin cerita dan kegiatan aku kayak kok bisa sih punya energi untuk melakukan banyak hal orang gak bakal nyangka gitu loh banyak banget ternyata bagian yang kamu menangkap dan banyak banget orang yang mencoba membawa kamu dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikir, apa yang mereka menurut kamu tapi pada akhirnya kamu membuatnya berhasil dan kamu seorang wanita yang berhasil karena kamu bekerja untuknya dan kamu menangkapnya terima kasih jadi ya ya balik lagi sih jika aku gak menjadi putri, aku gak akan menjadi seperti ini sekarang kamu gak pernah tahu apa yang kamu akan menjadi tapi dengan mental itu putri atau gak putri, aku sangat pasti aku akan melihat kamu berhasil satu cara atau yang lain yang lain kayaknya aku tuh mewakili kita semua hiasan putri Indonesia pageant lovers para putri untuk mengatakan bahwa kami mengikuti kamu kami mengikuti kamu sebagai putri tapi kalau dari Kak Wilda sendiri kangen gak sih jadi putri gitu apa yang dikangenin? kangen sih pasti kangen apalagi kangen apa yang dikangenin? kamu mau kangen gak? baru fresh ya baru fresh ya bentar lagi kayaknya kangen aku kangen kangen banget pastinya kebersamaan aku sama trio Vanilla Kak Sonia sama Vanilla yang terbaik terima kasih dan kakak-kakak Cepron terus kegiatan kita setiap kali ada kegiatan ke luar kota i remember at that time tahun aku tuh bisa dibilang tahun dimana paling banyak bencana bencana Palu Banten Lombok NTB waktu itu jadi kayak we need to do something for them especially the kids the women there so kita bertiga datang kesana untuk ngebuat mereka lebih ngerasa oh masih ada loh yang peduli sama kita oh masih ada loh kakak-kakak yang pengen ngebuat adik-adik disana tersenyum lagi walaupun mereka kehilangan rumah pakaian tempat tinggal orang tua keluarga jadi i remember that time kayak this is what i really miss about being a putri i understand looking back dengerin ceritanya kak Wilda aku ngerti sih maksudnya saat menjadi putri tuh ada banget loh of course kayak everyone says putri atau gak putri kita semua punya peran yang sama kita semua bisa berkontribusi tapi gak dipungkiri bahwa saat kita menjadi seorang putri saat kita memakai crown and we're there present they will remember and mungkin hal yang kita lakukan sama tapi saat kita melakukan itu as a putri it might mean more to them but i'm sure now that you're setelah menjabat purna jabat tetap bisa berkontribusi tetap berkontribusi dan i'm sure that people will be able to feel the sincerity and the love and the kindness that you have towards them with or without crown we are same jadi kayak kita punya kesempatan yang sama untuk ngebantu sesama untuk ngebangun Indonesia lebih maju lagi dan yang paling penting lagi adalah tetap menjaga nama baik putri di Indonesia setelah kita ngelepasin yang paling susah sebenarnya kan iya tahun menjabat selamanya menginspirasi amin 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 there you are walaupun udah berapa tahun Kak? udah 5 tahun 5 tahun but still even more gorgeous than ever before thank you more productive than ever before that's amazing tapi sebelum kita wrap things up aku tuh pengen ngasih liat sesuatu betul perlu duduk mata gak nih? boleh 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 coba ditutup biar surprise gitu ya oke aku mau kasih sesuatu dan i wanna know what you think of it i have a question for you later when you see this coba kalau liat foto ini Kak buka dulu ya silahkan what's on your mind dan apa sih menurut Kak Wilda arti dari seorang putri putri bagi aku segalanya sih it means there is no words to describe what putri is what putri is oh why why do you say that? karena my journey start from this my family also jadi kayak keluarga aku juga jadi lebih intimate lagi karena putri karir aku dimulai dari putri mimpi aku untuk S2 karena putri oh bener terus ketemu sisters yang banyak yang tadinya aku gak punya saudara perempuan aku punya banyak dari Sabang sampai Merauke setiap tahunnya bener 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 dari tahun sebelumnya juga itu dari putri dan ya look at the crown this is what i really dream about since i was a kid and yeah and not just the crown yeah but what the crown represents gitu hmm ya balik lagi sih with or without crown emm kita bisa dan harus bisa berkontribusi untuk Indonesia amin 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 jadi mungkin crown dan shas ini lebih ke menjadi emm seragam seragam kesempatan untuk kita bisa lebih speak up tentang apapun karena balik lagi kalau aku hanya sebagai mahasiswi saat itu ketika aku bilang guys jangan buang sampah atau guys yuk kita pariwisata di Indonesia who you are ya ya mungkin temen-temen aku bakalan mikir emang kamu siapa ngomong kayak gitu tapi when i use this size when i use this crown and i speak on my instagram or on my media sosial on the tv guys let's go do this let's go do this itu more apa ya you have power ya lebih powerful ya jadi ya this is everything aww thank you kak Wilda for sharing with us your putri journey udah kasih tau dan cerita-cerita segala perjuangan dan juga apa sih arti putri bagi kak Wilda si Tunggir datang dari latar belakang keluarga yang broken home dan kurang mampu tidak membuat Wilda rendah diri dan mengubur lebihnya ia terus bekerja keras mewujudkan mimpinya untuk menjadi putri Indonesia karena menjadi putri Indonesia membuat Wilda memiliki kesempatan untuk bertemu dan menolong masyarakat yang membutuhkan karena Wilda yakin kebaikan akan selalu menemukan jalannya dari Wilda kita belajar kerja keras dan kebaikan membuka banyak pintu untuk merahimu ya selamat menikmati selamat menikmati